Salah satu yang mengagumi dan menghidupkan kalsafat Tuhan Yesus, Sito Timong Tumoto. Tiga minggu lalu saya duduk bersama dengan Bapak Domintang, belum pernah kami duduk bersama, sebab tempat duduk saya selalu di sini, dan Bapak Domintang selalu dijekat Bapak Pendidikan Semorah ini. Waktu ulang tahun negeri Jalomaninda, antalah bagaimana saya duduk di samping Bapak Domintang, dan dia duduk di samping di pos yang berbeda. Terus baru kira-kira 30 detik saya duduk, ada membuat nota kecil kepada saya. Dari belakang, lantas saya baca nota itu dikatakan, bolehkah Anda tidak duduk bersama-sama, karena penglihatan kami silau ke depan. Akhirnya, saya tunjukkan kepada Pak Domintang, Bapak, ini ada notan dari belakang, ya hanya siung saja. Itulah kenangan yang terakhir bagi kami. Dan pengirimnya itu adalah saudara kami sendiri yang kami cintai, Bapak Mangunsong dari Bandung, kebetulan berutup di belakang kami. Karena apa? Karena memang Bapak Mangunsong sama dengan kami juga. Terima kasih banyak. Saudara sekalian, Bapak Domintang adalah seorang Bapak yang membawa berkat kegeri Jalomaninda. Setiap jam menuju pagi sudah bertahun-tahun, saya selalu menelepon beliau dan beliau menelepon saya dan saudara-saudara yang lain. Bapak Ghani, atau saya katakan Pak Jerry, kemana kita melawan sebentar? Kesini Pak. Kami sudah memberikan, membuat planningnya. Bapak Mangunsong adalah orang yang sangat termawan. Seperti itu semua orang yang dikatakan tadi, banyak rumah-rumah di gereja ini, rumah tangga, yang selalu diberkati berkat hasil tanamanmu, kemangi sayur-sayuran, dan lain-lain. Dan Bapak ini kadang-kadang tidak meninggalkan besar, hanya tinggal saja terus dia pergi. Yang punya rumah tua-rumah buka sudah ada berkat di depan itu. Kemudian, Bapak ini adalah salah satu orang yang sangat termawan, bergabung dengan Andreas Grup yang ada di rumah lindah, untuk memberikan santunan kepada saudara-saudara kita muslim, yang ada di Bandung, yang ada di Bandung, proyek Sunda. Kurang lebih 50 orang memberikan sekolasi. Bapak ini adalah sahabat saya yang sangat sedia memancing ke Balua Newport Beach. Kadang-kadang kita berangkat jam 5 pagi dan pulang siang, dalam perjalanan dengan mancing, dia praktekkan hidungnya itu, Shito Timotumoto. Dia membuat pancing bukan untuk dia sendiri, karena diri dan sahabatnya, kalau memancing hanya satu pancing, dia bikin tujuh mata, supaya kalau menangkap ikan itu bisa tujuh ekor. Kemudian, saudara sekatnya, bahwa saya, Tibu Luminang yang kami cintai, keluarga besar, Luminang panggil, saya kehilangan seorang sahabat, seorang seseku, seorang tokoh Loma Linda, yang sudah memberikan suri taulah dan berkat dari surga, yang menjadi contoh dan panutan, di bagian persolongan istri, khususnya pelawatan Loma Linda. Selamat jalan laur, kiranya Tuhan memberkati keluarga semua, anak-anak dan cintai, dan kiranya Tuhan memberikan penghiburan yang cincang, demikianlah kami tujuh, keluarga besar dan sahabat. Kumpulan yang berkabung, demikian juga bahwa kita bersihkan diri. Mobil saya sudah mau kembalikan, jadi saya mesti ke Telurado untuk dapat kerjaan, kemudian saya memberikan ceritanya, satu waktu dia datang kepada saya, dia bilang, saudara mereka, karena istri saya tidak mau, kami urungkan diri. Kami urungkan. Tapi, saya cuma akan datang melawat saja. Tetapi, puji Tuhan, ada tiga sahabat saya tidak lihat dia di gereja, sahabat keempat dia sudah ada, sahabat kelima ada. Jadi, tiga sahabat sebelum dia meninggal, dia ada di gereja. Sesudah melawat. Sesudah melawat. Jadi, saya datang, kasih tangan kepadanya, saya bilang terima kasih. Puji Tuhan. Karena Tuhan sudah memakai saudara terus. Karena itulah dekat saudara, untuk melayani, untuk membagikan firman Allah. Apalagi, saya bilang sama dia, apalagi tahun ini adalah tahun evangelisasi, tahun 2009. Jadi, ini kepada saudara diri. Kita semua yang ada di sini, sayang kepada saudara diri. Apalagi, ibu Silja, dan anak-anak semua, jujur-jujur. Sayang kepada saudara diri. Tapi, jangan lupa, Yesus lebih sayang saudara diri. Yesus lebih sayang saudara diri. Kita serahkan kepada Tuhan. Bukan saya mau katakan, bahwa kita tidak boleh berkondolensis. Tetapi, kita serahkan kepada Tuhan. Semua yang terbaik, Tuhan sudah buat, saudara diri. Di gereja kita, kita mempunyai, satu, program, namanya, SAF. Special Assistant Fund. Tapi, saudara gali, saudara roba itu dalam bahasa Indonesia. Sentuhan Anda, ada faidanya. Tidak mengalami banyak, penderitaan. tetapi tentu bagi keluarga dan kita semua, karena kita tidak sempat mendengarkan pesan-pesan. Tapi, keluarga Lumintang, dan semua anak-anak, ada satu pesan yang sudah disampaikan kepada saudara. Tadi sudah disebutkan berulang-ulang, saudara ini sudah meninggalkan, jasa yang baik, jasa sebagai seorang ayah, telah mendidik anak-anaknya, dan kita dapat melihat, keluarga daripada anak-anaknya adalah keluarga Kristen yang, sangat bertekun, yang kami dapat lihat di gereja dan rumah lintah ini. Hidupkanlah jasa itu, pesan-pesan yang sudah diberikan kepada saudara-saudara. Memang berat, berat yang dipikul. Tetapi saya percaya, bila mana kita membaca firman Allah di dalam, Masmur 55, ayat 22, 23 dikatakan demikian, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak putus selama-lamanya, dibiarkan diri begitu. Saudara-saudara, serahkanlah dirimu kepada Tuhan, Ibu Rumintang yang memang, anak-anaknya akan lebih memperhatikan, kalau kita serahkan kepada Tuhan, tidak ada yang memustahil bagi Tuhan. Sekali lagi, atas nama Gwilidzal Malinda, kami menyampaikan, yang turut berduka cita yang sedang dalamnya. Kami akan mendoakan keluarga, supaya tetap bertahan, mempunyai iman yang kuat, sampai Yesus datang, kita bertemu dengan yang dikasih kita ini. Dan sebagaimana Gwilidzal Malinda, ada suatu, dan membantu Tuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!